Intro Yo, apa kabar teman-teman? Balik lagi sama gue, Luka Di channel yang membahas mengenai Perth, Working Holiday Visa, Traveling, Cinematic Videos, dan macam-macam yang lainnya Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja Oke, di episode kali ini, gue akan membahas 5 hal mengenai hal yang buruk Dan 5 hal yang bagus yang ada di Kota Perth versi gue Jadinya, gak usah lama-lama lagi, mari kita bahas untuk mengenai topik kali ini Kalau urusan bahas-membahas, udah pasti dong Buku contekan, seperti biasa Oke, jadi yang pertama, gue akan membahas dari sisi negatifnya Kenapa? Ya, yang buruknya aja dulu ya, nanti yang bagusnya biar lebih enak kan Oke, 5 poin minus yang ada di Perth versi gue Yang pertama itu adalah, Boring Jadi, untuk pertama kalinya gue nyampe di Perth ini Gak terlalu keras banget boringnya Cuman, setelah kelamaan-kelamaan-kelamaan Itu kayak gak terlalu banyak hal yang benar-benar spektakular di Perth ini Jadi, banyak orang-orang tuh menganggap Perth itu kota yang cocok untuk settle down Yang retirement Jadi, logikanya orang-orang yang mau berkeluarga Yang baru menikah, bukan baru menikah aja sih Kayak mungkin anaknya masih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun Environment di Perth ini jauh lebih kondusif ya Orang-orang menurut pendapat mereka yang gue akan temuin Orang-orang Indonesia ataupun orang-orang traveler juga sih sebenarnya Yang lebih suka gak terlalu hirup pikuk seperti di Melbourne, Sydney, ataupun di Brisbane Cuman, di Perth ini, meskipun dikatakan kayak boring Tetap aja ada beberapa hal Jadi, kesenangan-kesenangan juga yang bisa kalian nikmatin Gak benar-benar totally boring Yang, there's nothing here Gak, gak kayak gitu juga Gak se-extreme itu Cuman, kalau dibandingkan dengan kalian-kalian yang dari Jakarta, Surabaya, Medan, kota-kota besar Bali, ataupun Name it, name it lah Makassar, Bogor Yang hirup pikuknya benar-benar kayak parah banget gitu loh Yang 24-7 lah kesibukannya Nah, kalau nanti di Perth bakal kaget banget Karena ya sepi, boring Dan itu mungkin bagi kalian gak terlalu tertarik Jadi, menurut gue itu poin pertama yang minus, boring Yang kedua, public transport Nah, sebenarnya public transport ini di Perth ini memang cukup mengecewakan ya Jadi, banyak image mengenai Sydney, Melbourne, ataupun Brisbane Yang transportnya keren banget Tram, kemudian Aneka, bus warnanya yang aneh Macem-macem, kemudian Subway, kemudian Ya, macam lah Nah, kalau di Perth memang ada kereta Ada kereta buatan underground juga ada Ada ferry juga ada Cuman, minusnya tidak ada tram Jadi, kayak di Melbourne dan Sydney Yang tempat-tempatnya keren Yang di CBD-nya Yang Central Business District-nya Itu terhubung semua dengan tram Kalau di Sydney dan Melbourne Jadi, pilihannya lebih banyak Dan Lebih fleksibel gitu loh Orang kalau misalnya mau ke arah sana Mungkin naik bus terlalu gimana Jadi, mereka lebih naik tram Nah, kemudian dengan populasi yang juga lebih padat Sehingga logikanya lebih banyak opsi Seperti juga di Brisbane Cuman, kalau di Perth Dulu, itu sebenarnya ada tram Nah, di tahun Nanti gue double-check ya Tahun 90-an atau tahun 80-an Itu dari government Perth itu sendiri Memberhentikan seluruh operasi tram Jadi, tram itu sudah tidak ada lagi Dulunya ada di Perth Tram Nah, kemudian lebih spesifik lagi transportnya itu Untuk bus-nya Gue sih sebenarnya setelah 3 tahun tinggal di Perth ini Jujur, sering banget yang tidak on time Jadi, tricky part banget Tricky banget Jadi, mereka kan ada papan jadwalnya kan Nah, di situ ada juga QR Code Nah, kalau kalian benar-benar mau lebih kayak lifetime-nya itu QR Code-nya pakai Cuman, kalau kalian lebih ke arah mengandalkan papannya itu Sering banget akan delay, jadi nunggunya lebih dari 3 menit Lebih dari 3 menit Dan mereka juga, kalau misalnya nyampe Ya, mereka langsung aja cabut gitu loh Kalau misalnya kalian yang telat gitu loh Ya, kalian yang rugi Jadi, menurut gue, pandangan gue Posisi kita tuh selalu serba salah Serba sulit gitu Jadi, benar-benar kita harus selalu standby Dan, kalau kalian standby dan juga Nggak benar-benar sigap gitu loh Nungguin bus-nya untuk ngeberhentiin Mereka juga bakal untuk langsung cabut Kalau di bus yang ada di luar CBD ya Karena itu sistemnya Mereka tuh harus ngeliat kode dari penumpangnya Harus ngeliatin wave tangannya Jadi, kalian itu jangan lupa untuk wave tangan Nanti, ya menunggu Cuman busnya Iya, kayak metromini lah gitu loh Ngeberhentiin gitu loh Bang, 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 kiri bang, kiri bang gitu loh Kayak gitu Cuman, ya Ya, jarang banget on time Gue sering banget Kadang-kadang kayak kita tuh buru-buru ya Kita buru-buru Kemudian misalnya lagi summer Nunggu panas banget Itu bisa 5-6 menit, men Terus kayak Kadang-kadang kalau kita tanya Kalau protes Ujung-ujungnya mereka kayak Pasti ada aja alasan Pasti ada aja alasan Itu menurut gue Poin minus transport Lebih ke arah ini sih Bus Kalau keretanya On time Kalau ferry-nya on time Jadi Menurut gue itu sih Lebih ke arah busnya Dan juga Nggak ada tram Itu minusnya untuk transport Yang ketiga Hiburan malamnya sedikit Konotasinya bukan negatif Hiburan malamnya Maksudnya seperti Kalau misalnya Kalau kalian di Jakarta Misalnya jam 10 malam Laper mau nyari apa Ada Kemudian misalnya Di Bandung Apalagi Semuanya Jaboditabek Notabene ya Kayak Bali Surabaya Medan Pokoknya Kita tuh Jam malam kita tuh Beda dengan jam malamnya disini Kalau disini mungkin Mungkin udah terkenal Kayak Iya memang sih Orang-orang bule kan Yang tokonya tutup-tutup Kayak di Eropa juga Cuman Kalau di Melbourne Sydney Pas gue kemarin Ke Melbourne City Nggak se-extreme Di Perth Gue masih inget Pengalaman gue pertama kali Nya sampai di Perth Itu jam 5 jam 6 Gue coba nyari Toko roti Yang kayak seakan-akan Mau Ngabisin stok mereka Kan Biasanya kalau Mereka Udah mau tutup Harga-harganya Dimurah-murahin kan Nah Pas gue kesana Ternyata udah tutup Terus gue jalan-jalan Ke kota-kota Ke daerah-daerah Yang kayak Tempat-tempat yang lain Udah pada tutup gitu loh Jadi udah ada yang kayak Ditutup Udah ada yang kayak Close-close Gue kayak Anjir ini Baru jam 6 Baru jam 6 Literally gitu Bener-bener Literal tuh Baru jam 6.30 Itu udah Sepi banget Terus jam 7 Jam 7.30 Itu udah kayak Kotanya tuh udah tidur gitu loh Udah kayak lampu-lampu Semua itu udah ya Jalan orang tuh udah Orang-orang yang mau lebih ke arah Apa ya Bar-bar ya Dan bar-bar ya pun Bar untuk ya minum-minum Bir gitu loh Itu juga Sedikit-sedikit Bener-bener kayak Bener-bener Dibandingin sama Melbourne Dan Sydney Atau Brisbane Ya makanya gue bilang Poinnya jadi kayak Hiburan malamnya sedikit Pilihannya gitu loh Jadi Apalagi weekdays ya Weekdays itu lebih parah Senin, Selasa, Rabu Itu udah kayak Kalian tuh Agak-agak Gimana ya Agak bener-bener Kaget lah disitu Culture shock banget Kecuali weekend Meskipun weekend pun Start dari Kamis Itu juga Ya A bit slow lah Untuk pick upnya Dan Rata-rata Kalau tutup restoran tuh ya Jarang yang buka Sampai jam 10 malam Itu jarang banget Itu jarang banget Jadi Mungkin ada satu distrik Kayak misalnya Asian Town Yang daerah-daerahnya tuh Ada restoran Vietnam Korean BBQ China restaurant Dan itu lebih Lebih fleksibel jam bukanya Karena memang mereka juga tau kan Sifat orang Asia Yang makannya tuh ya Sampai jam 10 malam Cuman ya lagi-lagi Nggak banyak Di Perth ya Konotasinya Perth Jadi itu Poin ketiga Yang minus menurut gue Yang keempat Itu lokasi yang Bagus-bagusnya di Perth Untuk hiburan-hiburannya Itu jauh Jadi Karena Di Perth ini Yang di poin pertama tuh Boring Misalnya Shopping mallnya dikit disini Shopping mall ada sih Tapi Shopping mallnya tuh Nggak di satu daerah Yang kayak di CBD-nya itu Nggak ada Jarang banget gitu Jadi Misalnya shopping mall itu Ada di suburb Namanya di Caring Up Atau di Kennington Nah Caring Up sama Kennington Itu jauh banget Kayak utara sama selatan Nah Dibandingin dengan Indonesia Biasa aja sih Kayak standar lah Level Cuman bagi mereka tuh Udah besar banget Udah kuah banget Nah Jadi Untuk Berhubungan juga dengan Public transport Nah public transportnya juga Nggak terlalu oke Tapi Jauh-jauh Jadi Perth itu kadang-kadang Bikin Bikin dilemanya gitu Jadi kayak misalnya Lokasi-lokasi yang bagus Pantai-pantainnya bagus Atau yang Kalian mau ke Misalnya ada air terjun Atau pemandangan Padang Padang bunga yang bagus Dan segala macem Itu kalau nggak ada mobil Itu susah banget Itu kalau mau naik Uber Itu bisa Harganya bisa Satusan dolar Itu udah nggak masuk akal Jadinya Ya kalau kalian nggak punya mobil Itu Memang harus Bener-bener Nguras kocek banget sih Dan put effort yang banyak Untuk dari satu Transportasi umum Ke transportasi umum yang lainnya Yang membuat kalian Kadang-kadang Aduh Jadi kayak Bikin orang tuh kayak Aduh Bisa gini banget ya Apa Kita tuh pas di Indonesia Kayaknya Gampang banget kemana-mana Gitu kan Karena kita kan ada motor Dan juga Atau misalnya Public transportnya juga Lebih Kayak ada angkut Kemudian Jadi dari yang besar Agak kecil Yang sampai keganggang Itu Ada di Indonesia Nah Kalau di Perth Nggak ada men Nggak ada Jadi Poin keempat Jadi spread out gitu loh Jadi Jauh banget Dan juga Kalau kalian tahu Perth ini Kalau kalian nanti Lihat di mapnya tuh Kan dia tuh Capital city of western Australia Kalau kalian bandingin Itu saat To The whole province Provinsi western Australia Dibandingin dengan east coastnya Si Melbourne Sydney Yang New South Wales Victoria Dan juga Queensland Itu sama men Jadi east coast itu Tiga state Sama west coast Kalau kalian bandingin itu Jadi Bayangin besar banget kan Western Australia Dan Perth itu Kota capital city Itu kecil Agak di south west Jadi Kalian mikir Kalau nggak ada mobil Gimana mau ekspor Semuanya itu Jadi kayak Memang itu Minusnya menurut gue Yang poin keempat Yang poin kelima Jadi Yang paling mungkin Sekarang Sekarang banget Yang lagi gue ngelaskan banget Itu summer Yaitu panas Jadi Biar Sedikit klarifikas juga Di Perth ini Kadang-kadang Ya becanan Jadi nggak kayak kerasa Kayak di luar negeri Karena Panas Panasnya pun lebih gila Lebih ekstrim Daripada panas Yang ada di Indonesia Karena Ya sekarang aja Summernya Kalau gue bandingin Jujur aja ya Nggak sebanding Segila tahun lalu Tahun ini kayak 38 derajat 37 derajat Ya mungkin ada yang 40 derajat Cuman Pas Januari Ini pun nggak Akhir-akhir Januari Kalau tahun lalu Itu pas Desember 25 26 Christmas Itu 42 derajat Itu dari bulan lalu 42 derajat Bahkan ada yang 43 derajat Dan gue ingat banget Kalian bisa nonton di Youtube gue Yang Christmas Pas tahun lalu itu Itu ke pantai 42 derajat 42 derajat Itu atau 43 derajat Sama teman-teman Backpacker Nggak pakai otak banget Jadi bener-bener Beda banget dengan Indonesia Jadi ekspektasinya Kalau ke Perth Kalau misalnya mau putih Mau cantik Mau keep your skin color Tetap Bening Dan bener-bener mempesona Nggak usah Berhenti gitu Kayak tutup mata itu Jadi nggak usah Jadi Karena harus siap dengan Perth mataharinya Memang Seluruh orang mungkin udah tau Matahari Australia itu Kejam banget Cuman Di Perth Mungkin sama juga di Darwin Itu lebih konsisten Untuk nyengat Teman gue lagi di Adelaide Dia bilang Mataharinya itu Nggak segila di Perth Lebih Lebih ini lah Lebih bersahabat Jadi Meskipun summer Cuman Adelaide itu kan Lebih ke arah Tengah dan selatan Jadi lebih mengenai Lebih ke arah Timur-timur Agak-agak selatan Jadi Nggak se-extreme Perth Yang lebih ke arah Padanggurun Dan mengarah ke arah Barat Makin ke arah ke Indonesia Jadinya Poin kelima ini panas Jadi kulit gosong Kulit kebakar Kulit kering Itu semua akan kalian alamin Kalau kalian ke Perth Pas summer Ya Pas winter pun Nanti juga pada akhirnya Nemuin summer Ya kalian harus siap-siap Panas banget Cuman dia kering Bukan seperti lembab Yang ada di Indonesia Yang keringat banget Cuman ini sih kering Jadi orang tuh ngerasa Nggak terlalu keringatan Cuman panas Kayak di oven Demikian Yang ada di Perth Jadi itu 5 hal Negatif Atau yang kurang bagus Atau yang nggak terlalu oke Yang mempromosikan Perth Versi gua Jadi abis ini kita bahas Untuk 5 hal yang bagus Mengenai Perth Nah kan kalau abis yang buruk Kita kasih yang good news Lebih kayak Keras angin segar kan Nah saat ini kita akan bahas 5 hal yang bagus Dari kota Perth Versi gua Yang pertama Nah memang yang tadi Dua poin terakhir bahas Mengenai panas Itu negatifnya Dari sisi negatifnya Cuman Sisi positifnya adalah Cuacanya tuh lebih stabil Lebih stabil men Jadi Kalau diibatkan Kayak di Melbourne dan Sydney Orang tuh sering buatkan Bilang kayak Melbourne weather Bu nggak nentu Nggak nentu banget Pagi misalnya hujan Siangnya agak mendung Malamnya Sorenya tuh berhenti Malamnya hujan lagi Atau kadang-kadang kebalik Paginya panas Siangnya mendung Sorenya hujan Malamnya panas lagi Dan itu Hampir setiap tahun kayak gitu Jadi mau winter Mau summer Jadi orang sih bilangnya Bukan winter Summer Autumn Atau spring ya Kebaikan mereka bilang Ada yang bilang kayak dry season Sama wet season Nah kalau dry seasonnya itu Lebih ke arah yang winter Sama yang spring Nah kalau misalnya Wet seasonnya Dari summer ini Sama autumn Nah Di Perth ini Itu nggak terlalu macem-macem Ibarat kata Kalau di Melbourne sama Sydney Pas gue disana Men Itu bener-bener Kadang-kadang kesel banget men Jadi liburan 9 hari nih Pas gue disini 9 hari 3 hari itu hujan Bayangin aja Itu 3 hari hujan tuh Udah hampir setengah Dari total Keseluruhan liburan Jadi lu mau ngapain Kalau udah hujan Nah pas di Melbourne Gue agak beruntung Karena Waktu itu gue Oktober kan Oktober itu Udah mau mendekati summer Yang lebih konsisten Dan Untungnya banget tuh Kayak gue tanya temen kan Jadi pas gue nyampe Wah lu bener-bener Karena seminggu yang lalu Itu semua tuh hujan tuh Lebih konsisten Lebih kayak few days In a row Kayak 5 hari atau 3 hari tuh Hujan terus Dan banjir men Di Melbourne tuh Beberapa Tahun terakhir Dan beberapa bulan terakhir Progres Melbourne City tuh banjir Memang gak semua Cuman ya Banjir gitu Banjir Nah di PER Men Bisa dipastikan tuh Hampir gak ada Jadi point plus Cuacanya lebih stabil Jadi kalian bisa lebih Kayak Memprediksi Bagaimana kegiatan Dan segala macemnya Point yang kedua Oke Nah Mungkin lebih ke arah Dua sisi coin Yang Yang saling Ini ya Berkesinambungan Jadi apa yang di Point minusnya Sisi lainnya Menjadi positifnya Nah Karena mungkin Lebih karena boring Dan lebih Seakan-akan gak ada apa-apanya Point positifnya Jadi Kompetitifnya lebih sedikit Jadi Karena Mungkin Di Melbourne Dan Sydney Kemudian Brisbane Tiga kota besar ini Yang menjadi pusat Orang-orang yang mau ke Australia Kita kan kontesnya orang Indonesia ya Jadi Di PER itu Belum terlalu banyak Orang-orang yang bener-bener Selalu berbonong-bonong Yuk datang ke PER Jadi Kali pasti ke Melbourne Pasti ke sini Jadi lebih kompetitif dong Dari gajinya Opportunity-nya Memang sekarang banyak orang juga bilang Sebenarnya masih oke Masih oke Masih berkembang Masih sampai sekarang tuh Melbourne Sydney Masih banyak kerjaan yang beredar dimana-mana Cuman kompetitifnya itu Orang-orang yang punya skill banyak Yang dari seluruh latar belakang Dari Korea Jepang Eropa Amerika Kanada Image Ini kompetitif Kota-kota itu Untuk dapat visa Lebih mudah pun Lebih susah di Melbourne Dan Sydney Sementara di Perth Itu lebih mudah Karena Lagi-lagi Kota itu lebih ke arah mungkin Yang lebih mau retire Mau yang settle Lebih A bit Slow down A bit Yang gak terlalu rush Yang gak hustle-bustle Itu gak terlalu segila Dan se-extreme Sydney Dan Melbourne Jadi itu Chance kalian mau Nyari Fulus-fulus Nyari cuan Lebih terbuka Di kota Perth Itu poin kedua Poin ketiga Yaitu adalah Zona waktu Atau mungkin jarak ya Jadi Zona waktunya itu Sama dengan Wita Karena gue mungkin Agak-agak Karena lagi versi gue ya Jadi gue datang dari Bali Yang Yang Notabene-nya kan Wita ya Waktu Indonesia Tengah Itu sama persis Dengan Perth Jadinya itu Poin plus banget Jadi Lu mau berkomunikasi Dengan seluruh keluarga Kemudian dengan Dan jarak pun juga Cuma 3,5 jam Flight penerbangan Ke Bali Direct Dan harganya juga Lebih murah Jadinya Dia banyak juga temen gue Ya pasti agung juga Yang gue bahas Di my interview Dia juga salah satu alasan Kenapa dia Perth Dia itu kota awal Itu di Sydney Sebenarnya Kemudian dia pulang ke Indonesia Balik lagi ke Australia Dia pilihnya Perth Salah satu alasan utamanya Adalah karena Dekat dari Indonesia Jadi kalau misalnya Apa-apa dia mau pulang Ke Jakarta Dia lebih mudah Kemudian juga Zona waktu Memang keluarga Kebanyakan orang-orang Misalnya dari Jakarta Mungkin yang dari Sumatera Medan Zonanya WIB Cuma satu jam doang Nah sementara Kalau kalian di East Coast Yang Melbourne Dan Sydney Bali ke situ aja Beda 3 jam Nah kalau yang di Jakarta Beda 4 jam Lumayan jauh dong Jadinya Lebih sulit lagi Untuk bagaimana Kalian beradaptasi Nah jadi Itu jadi poin plus Nah ini yang sebenarnya Yang menjadi hal yang paling Menjual Istilahnya Kalau yang paling Clickbait Karena apa FIFO Kerjaan FIFO itu Flying fly out Tambang Mining Itu kerjaannya Oke banget Gajinya oke banget Menjanjikan Menjanjikan banget Eligible gak Buat visa Working holiday visanya Itu lebih plus lagi Semuanya eligible Untuk yang bagian hospitality Jadinya itu Menurut gue itu Kayak IC on the cake nya Jadi kalau kalian Kompetitifnya lebih sedikit Deeper Cuaca lebih stabil Kemudian Kalau misalnya Mencari kerjaan Yang oke Juga lebih banyak Untuk visanya pun Untuk ambil Extend visa Itu ternyata bisa Untuk kerjaan mining FIFO Yang semuanya disuplai Penerbangan Makanan ditanggung Dapat uniform Gajinya gede Dan eligible Buat untuk second visa Ataupun ter visa Gila banget Jadi menurut gue Ini Bener-bener Hampir bisa dikatakan Yang mengapa Bisa dibilang Kayak zona nyaman gue Di Perth ini Jadi orang susah sekali Untuk keluar dari FIFO Somehow Karena memang mereka merasa Ya Uangnya itu yang Apalagi kita ya Disini mengadu nasib Kita gak usah Gak usah bong lah Memang bener-bener mencoba Mencari peraduan nasib Nyari karir Nyari modal Buat misalnya Kirim ban keluarga Segala macem Perth is the place Yang kalau Kita-kita ini Yang bener-bener Misalnya yang sandwich generation Atau misalnya Kita yang Fresh graduate Yang mau langsung Dapat dolar Cuahannya kenceng Itu di Perth Bukan berarti Di Melbourne Atau Sydney Atau Brisbane Itu gak ada FIFO Ada juga Brisbane itu banyak juga Mining-mining Banyak Di Victoria juga Cuman gak sebanyak Di Western Australia Di Perth Kalau kalian lagi-lagi Cek di petanya Itu segede gabeng Itu semuanya Western Australia Mau dari emas Garam Nickel Timah Apa lagi ya Banyak itu Semua ada Di Western Australia Jadi itu Poin plus Yang ada di Perth Tapi mungkin Gue salah hitung tadi Jadi gue sampai sekarang Baru cuman dapet Untuk poin plusnya Itu cuman 4 Cuman Tadi sebenarnya Gue pengen ngebahas 2 poin sih Yang zona waktu Dan juga penerbangan jarak Dari Indonesia Ke Perth Itu gak terlalu sulit Cuman Somehow gue jadiin 1 Cuman bisa lah Jadi kita Agak toleransi Jadi 5 poin Udah gue bahas Mengenai Hal-hal yang bagus Yang ada di Kota Perth Jadi setelah gue bahas 5 hal Dari 2 sisi Yang negatif Dan yang positif Balik lagi Keputusannya Ke kalian Jadi ketika kalian Dapet visa WHV Ini konteksnya Biar lebih gampang WHV Jadi kalian bisa Mengambil keputusan Mengambil gambaran Dibandingin dengan Yang kota-kota yang lain Ataupun mungkin Mau bandingin dengan Youtuber-youtuber yang lain Yang membahas Misalnya yang di Melbourne Ataupun di Sydney Ataupun di Brisbane Atau bahkan di Adelaide Atau di Darwin Ataupun di Tasmania Sehingga ini menjadi Gambaran menurut gue Mengenai Perth Setelah gue tinggal 3 tahun di Perth Dan juga Gue sempat traveling Ke East Coast Melbourne Dan Sydney Semoga pendapat gue ini Bisa menjadi gambaran Dan cukup objektif Informatif Ke kalian Biar lagi-lagi Kalian bisa Melihat dari gambar Yang lebih luas Dan juga Jadi mempermudah Kalian mengambil keputusan Jadi untuk next Episodenya Apalagi yang ingin gue bahas Yang menurut kalian bagus Dan menurut kalian itu cocok Komen aja di bawah Kemudian kalau misalnya Mau lebih lanjut Tanya-tanya Hal yang lebih spesifik Dan details Langsung aja Lu pada Serbu di DM gue Gue bakal mencoba Membantu Karena Lebih efektif Dan juga Gue pengen banget Kalian juga bisa mengalami Hal yang lebih mudah Gak sesulit Apa yang gue alamin Oke teman-teman Thank you udah nonton episode kali ini See you on next video And stay safe everyone Bye-bye